Intro Alhamdulillah, jelang film SD Juni 2023 Kabar mudah datang dari 2 pemain keturunan Akhirnya Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan bertajuk film SD Juni 2023 Dengan menghadapi Palestina dan Argentina Untuk menghadapi lawan yang kuat dunia Tentunya sentai yang membutuhkan amunisi pemimpin berkualitas seperti Sebelumnya telah ada Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saini Patinama Untuk diketahui, Ivar Jara dan Rafael Sruik telah menjarwani setelah mengambil sumpah Pengambilan sumpah tersebut dilangsungkan Di kantor wilayah Kementerian Hukum Denham atau Kampil Kemenkum Ham, Jakarta pada Senin 22 Mei 2023 kemarin Erik Thohir pun memastikan para pemain akan semakin termostasi untuk menembus Timnas Indonesia Dia juga menjelaskan para pemain tersebut bakal bersaing secara sehat Para pemain lain tentu akan semakin termostasi untuk bersaing secara sehat Ucap Erik Thohir dalam keterangan MNC Portan Indonesia atau MPI Peroleh Senin 22 Mei 2023 Erik Thohir menyatakan Setiap pemain Timnas Indonesia saat ini dipastikan bakal berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka Pemain akan meningkatkan kemampuan itu agar dipilih menjadi Bagian dari skuad Garuda Lanjut Erik Thohir Bagaimana menurut kalian?